udah cepet-cepet aja hahaha ini udah lama banget loh asli mah bro beceng rasanya nih Mesh lama banget emma bro kalian sadar nggak sih kalau Peacekeeper MK2 ini overbuff banget ya kalau kalian tahu ya ini udah dua season berturut-turut ini senjata di-buff mah bro ya tapi masih jarang aja ya di rinket orangnya makin Oce nggak tahu kenapa mah bro ya padahal Oce ngerasain sini senjata enak-enak aja ya bahkan pas season 2 kemarin Oce sudah review kalau senjata ini di-buff itu senjatanya enak mah bro pas Oce review apalagi sekarang di-buff lagi men gokil ya kenapa di cewek yang pengen banget senjata meta kayaknya ya mah bro Oh jalan-jalan karena ada mitiknya kali ya nggak tahu mah bro ya lah Poy Oce penasaran juga mah bro ya di season 3 ini habis di-buff ya kayak apa sih ya kan dari yang katanya nih mah bro ya jarak menembaknya tuh di-buff mah bro ya di-mix range-nya terus sama di-mix bagian dada dan tangan di-buff ya Oce kaya pernah sebutin tuh pas bahasa buff dan nerf kemarin ya eh udah belum sih kayaknya kayaknya udah ya terus sih pas season 2 kemarin tuh mah bro itu yang di-buff itu apa namanya recoil ya mah bro ya recoil dari Peacekeeper MK2 ini mah bro jadi ya udah deh yuk let's go kita langsung coba aja cranket mah bro ya kita tes nih apakah senjata ini tuh sangat-sangat enak banget apa enggak ya soalnya ini kan seperti yang kalian tahu ini overbuff ya mah bro ya jarang loh senjata yang abis di-buff di-buff lagi mungkin cedum ngeliatnya ya kok gua udah di-buff tapi ini senjata masih masih sepi aja yang pake ya waduh ya udah mabro let's go yuk yuk iya mau bro cya udah di-down jam BTW ini Peacekeeper yang ucap pake ini epic ya mah bro ya oke kan udah bisa tuh pake yang legend atau pake yang mythic ya yuk dapet lagi mah bro wajah ada lagi ternyata aku mau ke sneaky-sneaky iya bro lewat bro kalian lewat lah wah 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 nah mati lo BTW kalau di map sini udah nggak setahu mah bro fokus sama A ini map ini mirip sekali sama map map crash agak sedikit curang mepes deh oke sini ada orang lagi atas deh enak sih ya kalian rasakan deh kayak instan banget terus nggak terlalu berat nih senjata oke apalagi sekarang kan damage crash-nya ditambah tuh makanya berasa banget ya instan kill-nya rql-nya udah mantep ya kan bisa meta sih mau bro ini walaupun di video sebelumnya udah pernah bilang kalau senjata ini bakal neta gitu-gitu hasil loh instan kill-nya sih kalau kalian di mana hmm oke mantap sekali senjata aku suka sekali kawan kita akan nuke sepertinya ya wow M13 juga oke sih masih oke-oke aja kalau M13 lah bro oh kamu belum mati ternyata ya dan set ini tadi tuh kayaknya ngekill-ngekill dong sama pria tanpa ngecer defense lagi bro oke Uca udah nook mah bro wow ya nook sekarang apa nanti ya Uca bingung gitu loh oke kayaknya nggak usah dipake nooknya mah bro buat nanti aja kapan-kapan eh kalau udah kesempatan oke apa kabar kalian semua oke masih sehat semuanya mah bro eh hahaha nggak Uca pencet-pencet oke ini mah bro temen kita nggak mau capture Uca juga nggak mau capture jadi gimana ya kawan harus Uca tolong capture ya dia pada ngambil C ngapain dah aneh banget temen kita sumpah ngapain ngambil C mana musuhnya sih tidak terlihat dari sini mau bro apakah kalian melihatnya ya udah cepet-cepet aja hahaha ini udah lama banget loh asli mau bro udah ceng ngerasin ini mah lama banget udah ceng ngerasin ini mah lama banget udah ceng ngerasin ini mah lama banget ya 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 anjay kambil gak tuh wey incak 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 woy bukan depannya incak ada yang bilang fakiu mah bro tuh di cat waw waw lu singal fight juga ayo aja jaga udah jagain eh maksudnya B jaga nah nice nice kan best mah bro oke kasihan baru naik malah mati mah bro menurut kalian gimana sih waktu Uca udah oke sih tapi Uca ngerasain apa ya mah bro Uca 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 Kita cek damage 32, 32, 29 Sebenernya 3 hit kepala itu Ya belum mati sih kalau kita hitung ya Sebenernya sama Bro ya kalau dari damage ini udah oke banget sih Peacekeeper ya Dengan fire rate yang menurut Kocha ini lumayan cepat gitu loh Peacekeeper ini Kalau misalnya kita bandingin sama yang meta sekarang nih Contohnya Kilo gitu kan Kilo kena pala baru sakit banget Tapi kalau kena badan dia 29 ya Nah 26 Bedanya cuma ya 3 doang sih mah Bro ya Kalau pakai Peacekeeper ini ya dibandingin Kilo Tapi misalnya 4 hit kena badan ya mah Bro ya Ini kan udah fix 1 kill gitu loh Nah Kilo juga kalau ke badan memerlukan ya Part hit juga mah Bro Yo ilah pokoknya Yo BTW ini ada gunsmith atau attachment Racek yang baru Ocha untuk Peacekeeper nya Kita langsung cek Nah ini mah Bro ya oke Yang di video sebelumnya itu Peacekeeper sebelumnya ya itu sebenernya Attachment dag-dakan sih ya Soalnya nggak pakai muzzle juga Nah sekarang ini Ocha pakai agensi suppressor Mabro Gantiin dari grip Ya waktu itu Ocha pakai firm grip tape Yang sebelumnya yang lalu lah Konten Peacekeeper nya Mabro ya Sekarang Ocha pakai agensi suppressor Dah semuanya sama Lainnya ya Ini udah oke sih menurut Ocha ya Cuman ya itu ya Mabro ADS nya agak kurang cepat sedikit Tapi kalau kalian pakai fire itu Oke menurut Ocha Yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro Kalau kalian suka sama video Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan aktifkan lonceng ya Mabro ya Dan ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro ya And yap see you Mabro Dadah semuanya Yaudah dadah semuanya See you next Sampai jumpa